Al-Fatihah Terima kasih Terima kasih Dan amalan terakhir An-Abi Abdirrahman Abdillah Ibn Mas'ud Radiyallahu Ankuma Kuala Hadassana Rasulullah S.A.W Wahyuwa Wahyuwa Sadiqul Masduq Inna ahadakum Yujma'u Kholquhu Fi batni Ummihi Arba'ina Yawman Nutfah Summa Yakunu Ala Qotan Mislu Zalik Summa Yakunu Muzgotan Mislu Zalik Summa Yurusalu Ilayhil Malaku Fayung Payan Fuku Fihi Fihirru Wa Yuhmaru Bi'arba'i Kalimatin Bikat Bi Rizqihi Wa Ajalihi Wa Amalihi Wasyak'in Au Sa'idin Fawallahi Alladhi La Ilaha Ghairuhu Inna Ahadakum La Ya'amalu Bi'amali Ahlil Jannah Hatta Ma Yakunu Bainahu Wa Bainaha Illa Zira'un Fayasbiq Alaihi Alkitab Faya'amalu Bi'amali Ahlil Nari Fayad Khul Ha Wa Inna Ahadakum La Ya'amalu Bi'amali Ahlil Nari Hatta Ma Ya'akunu Bainahu Wa Bainaha Illa Zira'un Fayasbiq Alaihi Alkitab Faya'amalu Bi'amali Ahlil Jannah Faya'ad Khul Ha Rawahul Bukhari Wa Muslim Artas Ini Pernyaitan Dari Abdurrahman Abdullah Bin Mas'ud Radiallahu An Beliau Berkata Bahawasannya Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Menyampaikan Kepada Kami Dan Beliau Adalah Orang Yang Benar Dan Dibenarkan Dari Abdullah Abdurrahman Dari Abdurrahman Bin Abdullah Bin Mas'ud Rahman Berkata Bahawasannya Rasulullah Menyampaikan Kepadanya Dan Rasulullah Itu adalah Orang Yang Benar Dan Yang Dibenarkan Maka Ada Sahabat Yang Namanya Sahabat Abu Bakar As-Siddiq Yang Selalu Membenarkan Perkataan Nabi Sehingga Dijuluki Abu Bakar As-Siddiq Apa yang Dikatakan oleh Rasulullah Sesungguhnya Setiap Kalian Dikumpulkan Penciptaannya Di perut Ibunya Dalam Bentuk Mani Selama Empat puluh Hari Jadi Kita Itu Diciptakan Oleh Allah Dari Perut Ibunya Dalam Bentuk Mani Selama Empat puluh Hari Mani Itu Adalah Kumpulan Dari Sari Sari Makanan Selama Empat puluh Hari Kecuali Yang Diciptakan Dari Selain Itu Nabi Adam Kalau Nabi Adam Diciptakan Oleh Allah Dari Tanah Dari Tanah Itu Nabi Adam Kemudian Berubah Menjadi Segumpal Darah Selama Empat puluh Hari Berubah Menjadi Segumpal Darah Selama Empat puluh Hari Itu Di dalam Perut Ibu Proses Itu Kemudian Berubah Lagi Menjadi Segumpal Daging Selama Empat puluh Hari Jadi Gumpal Darah Empat puluh Hari Berubah Lagi Menjadi Segumpal Daging Selama Empat puluh Hari Kemudian Diutuslah Kepadanya malekat Lalu ditiupkan kepadanya ruh Dan ditetapkan empat perkara Kemudian setelah Empat puluh hari Lagi menjadi segumpal Daging Kemudian diutuslah kepadanya malekat Lalu ditiupkannya ruh Jadi ada namanya alam ruh Diambillah alam ruh Makanya di dalam Al-Quran itu Ditanya ruhnya itu sebelum dimasukkan Kepada segumpal daging Yaitu alastubirobbikum Siapa Tuhanmu wairuh Maka ruh itu menjawab Tuhanku itu adalah Allah Dan aku menyaksikan bahwa saya Beriman kepada Allah Ruh-ruh itu menyaksikan bahwa Tuhannya itu adalah Allah Jadi semuanya ruh pasti Sudah ngerti makanya Siapapun di dunia ini manusianya Nanti dimintai pertanggung jawaban di depan Allah Di akhirat kelak karena sudah Ditanya dan disaksikan oleh Allah Seperti itu Mengapa Allah melakukan kemikian Agar mereka tidak berdistanan Tidak miliki yaman Jadi itu sudah Ditentukan dalam Al-Quran Kemudian Allah Menetapkan Empat perkara Apa empat perkara itu Yaitu Bikat pihi rizqihi Wa ajalihi Wa amalihi Wa syakin Ausaidin Yaitu Menetapkan rizqinya Wa ajalihi dan ajalnya Wa amalihi dan amalnya Dan kesengsaraan atau kebahagiaannya Setelah Allah Menetapkan, memasukkan ruh kepada janin tadi Itu ada dalam suatu hadis yang lain Janin itu dalam usia 4 bulan 4 bulan Maka dimasukkan ke dalamnya yaitu ruh Nah ruh, 4 bulan Karena 1 bulan itu Dalam bentuk mani Eh 40 hari mani ya bu ya Kemudian 40 hari segumpal darah Kemudian 40 hari segumpal daging Kalau 40 hari pinteng lu kan berarti 120 kan bu 120 hari itu sama dengan 4 bulan Maka 4 bulan itu dimasukkan ke dalamnya yaitu ruh Kemudian setelah ditentukan ruh itu Maka Allah tentukan 4 perkara itu Yaitu berupa Rizkinya Rizkinya seperti ini Wahai kamu Manusia Kamu nanti menjadi kaya Kamu menjadi miskin Itu sudah oleh Allah tentukan Sudah Allah tentukan Kita itu hanya menjemput rizki dari Allah Kalau Allah sudah ditentukan dari awalnya itu kaya Ya kaya Kalau miskin ya miskin Nah itu oleh Allah tentukan Tapi manusia itu wajib berusaha Ya ikhtiar Kalau tidak ikhtiar ya tidak bisa Jadi manusia hanyalah sebagai ikhtiar Tapi semuanya sudah oleh Allah tentukan Dan kita tidak tahu Seperti apa kita itu yang tahu hanya Allah Tapi manusia harus berusaha terus Apakah kita itu kaya atau miskin Allah yang tahu Kita tidak mengerti Maka kita sebagai manusia harus Eh ikhtiar Kemudian ditentukan juga ajalnya Eh si pulang Meninggalnya pada hari ini Jam segini Waktunya segini Itu sudah ditentukan Jadi Walaupun kita posisinya Misalnya lagi nyantai Duduk-duduk Kalau sudah waktu ajalnya Ya meninggal Meninggal Kalau belum waktunya Walaupun berperang Misalnya Di depan ada musuh Tinggal ditembak Tapi belum saatnya meninggal Tidak akan meninggal Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam ayat lain Kulu umatin ajal Setiap umat itu Ada waktu matinya Ada ajalnya Iza ja ajaluhum La yastakhiruna Sangata Wa la yastaktimun Dan kematian itu Tidak bisa Dimajukan Maupun diundurkan Nah itulah Masya Allah Jadi Apa ajal itu Sudah oleh Allah Tentukan sejak manusia itu Dimasukkan ruh Kemudian Oleh Allah juga ditentukan Amalnya Dan juga Kesengsatraan Atau kebahagiaannya Ditentukan juga Tentang amalnya Dan juga bahagia Atau Sengsara Oleh Allah Ditentukan Kemudian Dilanjutkan lagi Hadisnya yaitu Demi Allah Yang tidak ada Tuhan Sesungguhnya Di antara kalian Ada yang melakukan Perbuatan Ahli surga Sehingga Jarak Antadirinya Dengan surga Tinggalah Sehasta Ada seorang Yang melakukan Perbuatan Ahli surga Contohnya Sholat itu Perbuatan ahli surga Terus puasa Zakat Haji itu Perbuatan ahli surga Sehingga Dia dengan surga itu Cangatlah dekat Sedekat Satu hasta Satu hasta itu Segini bu Antara ini dengan ini Ini segini Satu hasta Dekat sekali Akan tetapi Telah ditetapkan Baginya ketentuan Maka dia melakukan Perbuatan ahli neraka Hingga masuklah Ia ke dalam Neraka Tetapi orang itu Oleh Allah Ditetapkan baginya Tentuan melakukan Perbuatan ahli neraka Sehingga dia masuk Ke dalam neraka Padahal jaraknya Dengan surga Sangat dekat Tetapi dia oleh Allah Ditentukan Melakukan perbuatan Ahli neraka Sehingga dia masuk Ke dalam neraka Ini yang namanya Takdir Makanya kita berdoa Kepada Allah Agar kita selalu Diberikan takdir Yang baik Doanya bagaimana Ya Allah kami berlindung Kepadamu dari Balak Bencana Dan juga Takdir yang jelek Karena Kita itu tidak tahu Akhir kematian Kita itu tidak tahu Maka Minta kepada Allah Agar berikan takdir Yang baik Nah itu takdir Yang baik Karena ada orang Berbuatannya Dari awalnya Baik terus Tapi tiba-tiba Akhirnya Menjadi ahli neraka Kita tidak tahu Maka minta kepada Allah Berlindung Dari takdir yang jelek Agar kita menjadi Akhir hayatnya Usnul Khotiman Kemudian Dan sesungguhnya Di antara kalian Ada yang melakukan Perbuatan ahli neraka Jarak antara dirinya Dan neraka itu Tinggal lah sehasta Tetapi telah ditetapkan Baginya ketentuan Dia melakukan perbuatan Ahli surga Maka masuklah Ia ke dalam surga Ada orang Yang dia itu Menjadi Ahli neraka Sehingga dengan Perbuatannya Dosa terus Maksiat terus Tetapi Dan dia dengan jarak neraka itu Tinggal sehasta deket Tetapi dia oleh Allah Ditakdirkan Melakukan perbuatan Ahli surga Sehingga dia masuk Kedalam surga Inilah Juga Apa suatu Ketentuan Allah Jadi Allah itu Berkuasa Atas segala sesuatu Ini akhir hayatnya Menjadi Khusnur Khotiman Contohnya siapa Umar bin Khotim Awal-awalnya Dia perbuatannya jelek Tetapi di akhir hayatnya Dia malah Berjuang Menolong agama Allah Dan dijamin Masuk Surga Oleh karena itu Kita jangan lupa Selalu berdoa Kepada Allah Allah lah Yang membolak Balikan hati kita Dan Allah Yang berkuasa Atas segala sesuatu Semua itu Atas rahmat Allah Kasih sayang Allah Orang masuk surga Atau neraka itu Karena Rahmat Allah Allah masukkan Amban-ambannya Kedalam surga Itu karena Rahmat Allah Kasih sayang Allah Subhanallah Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Apabila Ada kata-kata saya Yang tidak berkenan Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Bila Itu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati